Intro Mu'aisi Afifuddin 19 tahun dan Muhnasril Ilham 18 tahun, dua penganiaya bintang Balkis Maulana 14 tahun agaknya akan mendekam di penjara lebih lama dibanding dua terpidana anak-anak. Dalam sidang lanjutan kemarin Selasa 6 Agustus, Santri Ponpes Al-Hanifiya Desa Keranding Mojo itu dituntut hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pantauan media ini, sidang yang digelar pukul 13 waktu Indonesia Barat Selasa kemarin juga dihadiri oleh kerabat bintang dari Desa Karangharjo Glenmore Banyuwangi. Di depan puluhan pengunjung sidang, JPU Nanda Yoga Rohmana menguraikan tuntutannya. Pria asal Blitar itu menilai perbuatan Aisy dan Nasril yang berakibat hilangnya nyawa bintang dilakukan secara sadis. Selanjutnya, perbuatan pemuda asal Nganjuk dan Sidoarjo itu juga menimbulkan keresahan yang meluas di masyarakat, terutama di dunia pendidikan. Akibat dari aksi mereka, Aisy dan Nasril dituntut dengan Pasal 80 Ayat 3 Junto Pasal 76C Undang-Undang No. 35-2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23-2022 tentang perlindungan anak. Keduanya dituntut hukuman penjara 15 tahun. Selanjutnya, mereka dituntut membayar dengan 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, akan diganti pidana kurungan 6 bulan. Tidak hanya itu, Aisy dan Nasril juga dituntut membayar restitusi 213,68 juta rupiah. Sehingga Aisy dan Nasril masing-masing harus membayar 106,84 juta rupiah kepada orang tua bintang. Terima kasih telah menonton!